Intro Halo selamat malam pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Nabila Putri Selama satu jam ke depan Saya akan menemani Anda dalam program Yang selalu memberikan canda dan tawa Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Berjumpa Tapi nih saya suka sekali loh Semangat kalian ini luar biasa Sama seperti motivator saya Dia ini selalu punya semangat Yang menggebu-gebu untuk menyampaikan Hal-hal positif Udah gak sabar? Malah kalau bisa jangan dikeluarin Kalau bisa dikunci Kunciin dia kunciin Bu, bisa ditahan gak Bu? Luar dia gak keluar Bu Ini saya jadi terlalu loh Kalian sangat bersemangat sekali Tidak siap banget Karena dia mau keluar Langsung saja kita pangginkan Ini dia Jalan Time Membeli jamu ke Belanda Cakep Boleh mau nyanyi Cakep Cakep Masak Cakep Rusin Rusin Orang itu kalau pantun Dibilang cakep Itu maksudnya dilanjutin Malah masak Membeli jamu ke Belanda Senang kembali bertemu dengan Anda Wee Cakep Bangat papaya Eh ternyata cepedak Apa tuh? Kalau saya apa tidak? Ke toko kelontong Beli ke dong dong Nah pasti belakangnya Eh Cak lontong Mau nanya dong Boleh gak nih Cak? Boleh Kiranya mau dibalas Ini kan biasanya penonton selalu Kasih ide ide untuk tema kan Saya mau request dong Cak Malam ini bahas tentang Jomblo Cak Saya kan jones Jomblo ngenes Jomblo happiness pak Kamu jomblo pengen dibahas jomblo Hei Jomblo Jomblo Banyak orang yang mengatakan jomblo itu sendiri Ya bener Salah Ya kok salah Jomblo tidak tentu sendiri Maksudnya? Kalau dalam satu ruangan ada tiga orang jomblo Berarti bertiga itu Ya bener 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 Cak Betul Gak sendirian Bagi yang jomblo supaya cepet Mendapatkan pacar Ya Yang pertama kalau anda pengen mencari pasangan Telepon Gak cari pasangan Telepon Kalau telepon gak diangkat Coba hubungi dengan cara lain SMS, Whatsapp Kalau gak dijawab juga Ke informasi Suruh ngumpumin Gimana? Sebenernya Ini apa sih? Kalau pengen punya pacar Telepon Kalau pengen cari pasangan Ya telepon siapa Caranya gitu Telepon siapa? Misalnya anda jalan-jalan ke mall sama pasangan Tiba-tiba terpisah Kan mau nyari tuh Telepon Kalau gak diangkat Whatsapp Pasangannya hilang ya Pak ya Hei Calontok Hei calontok Hei calontok Hei calontok Joglo mana punya pasangan Pengerti juga kamu Bapak memang pernah kejadian istrinya hilang atau apa hilang Lo sering dong Jalan-jalan cangin canggih Aksiknya liat-liat Duh mana tadi pasangan saya Langsung saya Di mana? SPG aja Penganggur butuh cari sepatu dulu Tanya-tanya dulu Neh di SPG lagi cari sepatu SPG kan ada yang laki juga SPG ada yang laki Eh Menurut namanya SPG laki Sales promotion girl Itu yang perempuan Yang laki-laki SPG Sales promotion gentleman Oh iya 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 Benar-benar ada aja ya kaya Terus Baru nembar Baru nembar Sebenernya gak perlu mencari pasangan itu bunyi-bunyi Anda mengasah Kemampuan berpikir Karir anda, kecerdasan anda Akan mendatangkan pasangan dengan sendirinya Ah ini mau ke TTS ya pak ya Iya pak kita tidur aja Itu udah mau cerdas kaya gitu Pasti mau ke TTS Selama ini berarti anda melihat manfaat TTS itu bikin tetes Baik, kalau gitu kita tetes Ya, selama ini adalah Teman-teman harus bermain tetes Tegak-teki Selim Amin 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 KTP single ya dong Nikah Tapi, jangan nyesel ya Kali ini bener-bener cantik loh G, jangan sekali Enggak, bohong Pasti bohong G, tidak mau dengan Berpasangan dengan tamu kita Bedu juga gak mau Terpaksa kita kasih Ya udah, kalau nggak ada yang mau ya udah Ya udah, kalau gitu Nah, sebentar Tung 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 Kalian semua kenal dengan perempuan ini Langsung saja ini dia Bintang tamu kita pada malam hari ini G, kasih tepuk tangan Emria Sik Есть Halo 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 Jadi katanya G masih single ya G masih single ya Sekarang mohon maaf terpaksa pasangan kamu adalah Kang Denny Karena G gak mau Gak mau udah Aku cuma jadi cowoknya mau menghargai aja Itu dia Temu tangan mau kan G Dan seperti biasa kita harus mengingatkan Kita punya hadiah istimewa untuk pengenang pada malam ini Yang bisa dibawa pulang oleh pemenang adalah Silahkan Bungalek Teka teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan anda Bila berhasil barang berharga yang dipersembahkan oleh Pak Sentot Pak Sentot pengusaha sawit dari Cikajang Silahkan bawa pulang Sekarang udah mulai pribadi-pribadi yang nyumbang ya pak Tengah-tengah siapa? Pak Sentot pengusaha sawit di Cikajang WIB ini waktu Nisa Berjani memberikan kesempatan kepada siapapun Bukan hanya berupa produk yang aneh Bukan produk-produk aneh Tapi perorangan juga boleh Oke kita langsung saja mulai ya Tim A dan Tim B kita beri kesempatan Karena tadi Tim B Pamungka sudah Ya sedikit Menolak perezekiannya pada malam hari ini ya Angker pasangannya angker Tim B dulu kita beri kesempatan memilih nomor berapa Ini dia TTS kita Aku gak paksa menolak Kita membahas masalah jomblo Kita akan buka kata bantu jomblo ada dimanakah Aduh Jomblo di dua menurun Kesempatan tim B untuk meraih poin pertama Silahkan nomor berapa yang dipilih Empat mendatar Ada enam kotak Huruf keduanya adalah O Perhatikan begitu Yang suka ngatur lalu lintas Pol one Pol Pol tak bisa pol tak Ya Tiga Wuhuhuhuh Sabar pak Dua Wuhuhuh Bisa tuh Sekali dancer ya Coba sekali lagi bareng Hitung lagi co Wah lupa udah Derakan spontan Oke Tiga Tos Dua Aduh Satu Ayo di Itu ngitungin di kira hiburan Yang memikir lo Orang udah nari-nari Iya Gimana gak hiburan yang orang hiburnya begini Itu hitung Tegas gitu lho pak Hitungnya Tiga Nah Hitung Dua Begitulah Satu Pol 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 Apakah Yang suka ngatur lintas Pol one Salah Kurang tepak Oh fondasi fondasi ini pak fondasi ini pak beri pada fondasi kontaknya berapa fondasi 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 iya di sini tuh apa aja bisa berjadi tapi gak gitu juga Pak saya jawab portal aja ya ya portal aja yang suka mengatur lalu lintas yang suka mengatur lalu lintas portal apakah itu jawabannya salah karena yang benar yang suka mengatur lalu lintas adalah sok tau berarti polisi sok tau berarti polisi sok tau ada yang harus tau polisi itu bukan suka mengatur lalu lintas tapi tugasnya polisi lalu lintas memang tugasnya mengatur lalu lintas berarti polisi sok tau tugasnya mengatur lalu lintas anda tau yang di tikungan ada-ada putaran balik dia gak pakai seragam kalau soblong gini sok ngatur itu itu orang sok tau tuh itu sukanya ngatur paham ya jadi kalau polisi itu adalah petugas yang memang tugasnya mengatur lalu lintas tapi bagi orang yang bukan bertugas mengatur lintas tapi suka ngatur itu orang sok tau tiga mendatar tiga mendatar yang canggih diperhatikan ingat mamat kan ya mamat dimarahi ibu guru mamat dimarahi ibu guru karena kemarin titik-titik sekolah maksudnya bolos dia karena bayar sekolah mamat dimarahi ibu guru ibu guru ibu guru titik-titik karena kemarin titik-titik tapi nebak bakar sekolah tiga dua mamat dimarahi ibu guru karena kemarin titik-titik sekolah jawabannya jawabannya mamat dimarahi ibu guru karena kemarin bakar sekolah bakar ekstrim banget pak pak kalau bakar mah gak cuma dimarahin guru pak dimarahin polisi itu sudah tindak pidana dimarahin pemerintah bukan dimarahin itu pidana dimarahin atau tidak itu ada sanksinya beda kalau dimarah itu ya sudah selesai marah dimarahin ibu guru karena kemarin titik-titik sekolah bolos karena kemarin bikin sekolah mamat jadi kan sekolahnya mau baji jadi harusnya belajar malah bikin sekolah kalau bukan belajar malah bikin sekolah sendiri kompetitor kita kunci bikin sekolah luar biasa pernah anda membayangkan seorang anak umur ya kira-kira belasan tahun kelas 5 SD dimarahin ibu guru gara-gara kamu kenapa membangun sekolah di sebelah sekolah kita bikin sekolah bikin sekolah apakah itu jawabannya salah bukan ternyata jawabannya yang benar mamat dimarah ibu guru karena kemarin titik-titik sekolah adalah kemarin titik-titik bobol enggak tahu enggak ada makanya cuma dimarahin kalau ada yang dijuri mungkin dilaporkan siapa tahu dia kangen ingin tiduran di halaman sekolah kita lanjutkan lagi silahkan memilih 5 menurun 5 menurun yakin perhatikan baik-baik anda tahu surat 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 anda tahu surat yang dari kertas ada tulisannya tahu baik awas kalau ada hubungannya saya siram anda tahu surat tahu ya anda tahu sebelum tahu tahu sebelum itu adalah sesuatu yang ada sebelum sesudah anda tahu bisa anda tahu bisa buah yang panjang ada yang bekok ada lempeng bisa tuh ular bisa bisa anda tahu dibaca ini mau apa sih tahu tahu sesuatu yang ada ketika ada pertanyaannya ya sebelum bisa dibaca surat harus di titik-titik harus di oke itu di ketit ketok ketok t-e-t-i-k dikirim dulu anda mikirnya dalam arti dikirim juga bisa dikirim juga bisa harus di sebelum dibaca harus di ketika ketika satu di di sebabkan di keresk di krek 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 di suara 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 krek krek bisa krek bisa kerrk dikrek oke jangan tidak usah dipersulit pertanyaannya sebelum dibaca sebelum bis ini mengganggu mengaku tim saya ini masih beresin ini dulu ya sebelum bisa dibaca surat harus di apakah itu jawabannya adalah dikirim dikirim karena ada dua kirim untuk pagi dan krim untuk bisa dibaca harus eh sebelum bisa dibaca surat harus dikirim berarti kalau surat itu kalau belum dikirim walaupun yang sendiri sudah nggak bisa baca ya Apakah kita lihat kirim jawabannya salah dikepal emang nasi kepala selat Oh asli dikepal emang kalau ditaruh sudah tidak terbaca terbang Pak terbang dikelet dikelet di lengketin di lengketin bahasa apa sih sebelum dibaca di lengketin ya di dikelem dijawablah Pak silahkan Pak Bapak Bapak ini orang mana sih kok susah banget ngomongnya dia apa sih namanya dia apa diklaim ya diklaim atau ditutup ditutup jawabannya adalah sebelum bisa dibaca surat harus di setelah yang satu Anda tahu tulus tahu gajah gajah itu perasaan ikhlas ya